Hai jadi kembali lagi pada momen kalir ini forum dengan supernatural telekomunikasi berlangsung menghubungi nameruan Cornell atau pemilik internet ID 666 yang pada momen kalir ini menyatakan kesepakatan untuk membentukannya partai merdeka atau menyangkut pengangkatan ketokohan historikal nasional Indonesia General Adiwana Merdeka Gitu Suka yang dinyatakan yang telah disepakati dan ingin berkelanjutan menyangkut koalisi kelompok keluarga besar merdeka se-Indonesia anak-anak tanding dari Bapak Dibana Merdeka Gitu Suka yang menyangkut juga kepemilikan aset secara nasional Indonesia kelanjutan kepemimpinan nasional Indonesia menuju masa depan yang mana Pontek menyatakan merupakan kepinatan untuk pembentukan wujud kepartaiannya guna penerusan ataupun memperkuat kembali dinasti kepemimpinan nasional Indonesia bersama Merdeka partai Merdeka yang dinyatakan merupakan bagian dari historikal Indonesia kepartaian yang berfokus kepada Medan ataupun juga karung yang memiliki niwayat autentik bersama Indonesia historikal Indonesia kepemilikan aset secara Indonesia nasional Indonesia skala Indonesia penyatakan bahwasannya kepartaian ini merupakan serikat bersama untuk meneruskan kembali sejarah ataupun historikal Merdeka Indonesia kepemimpinan nasional Indonesia atas nama Merdeka partai keluarga partai kepemimpinan Merdeka untuk Indonesia yang mana termasuk di dalamnya tentang autentik kepemilikan aset secara nasional Indonesia atas nama Bapak Adibana Merdeka atas nama keluarga besar Merdeka Kepemilikan lisensi mata uang rupiah termasuk juga badan usaha badan usaha melek negara serta juga termasuk universitas-universitas beratribut negeri dan swasta secara nasional Indonesia adibana Merdeka adibana Merdeka merdeka terhadap merdeka terhadap merdeka terhadap merdeka terhadap untertitik aset nasional Indonesia tentunya merdeka merupakan autentik status kepemilikan tanah air Indonesia dinasti kepemimpinan nasional Indonesia Atas nama jenderal besar Adibana Merdeka Perintis pendoprak kemerdekaan Indonesia Sedangkan juga pemilik logo dan lambang instansi penyelenggaran pemerintahan Indonesia Autentik atas nama keluarga besar Merdeka Demikianlah tujuan dari pengurusan pembentukan kembali ke partai yang merdeka ini Serikat Merdeka merupakan steering committee Ataupun juga penasehat Sekaligus berstatus kepublikan partai yang merdeka itu sendiri Dengan kelanjutan hirarkinya kepada pengurusan harian Yang beristilah jabatan ketua di setiap daerah-daerah secara nasional Indonesia Sekaligus berstatus sebagai konjen ataupun komandan jenderal Untuk serikat merdeka Membentukan Indonesia Merdeka Kepemimpinan nasional Indonesia atas nama keluarga merdeka Seluruh daerah ataupun wilayah-wilayah saan nasional Indonesia Yang memiliki perwakilan ke partai yang merdeka Merupakan hirarki ataupun juga penelusan Untuk ikut sertaan Karo Sebagai bagian dari merdeka Medan Republik Demokrasi Karo Kenegara Indonesia Merdeka Indonesia Merdeka Yang menyangkut juga pengurusan Kelanjutan kepemimpinannya Secara kaderisasi Bersama setiap komitenya Pada momen kandir ini Serupa demikian konteks percakapan yang terjadi Menyatakan bahwa saatnya merdeka akan menuju Indonesia Malaya Termasuk juga kepada Malaysia Singapura Berni Darussalam Termasuk Timor WST Dirian Jaya ataupun Papua Dan seterusnya Untuk sokongan ataupun dukungan juga Pembentukan Mata uang 666 Atas nama merdeka Sebagai mata uang kesimpunan Ataupun juga Komersatu Dari Indonesia Merdeka Malaya Kepemimpinan ataupun dominasi Nasional Indonesia Atas nama Karo Ataupun Medan Republik Demokrasi Karo Merdeka Dinyatakan merupakan Kepemimpinan Nasional Indonesia Yang diperlukan Pada tahun-tahun Pada tahun-tahun Meledeka Malaya Untuk mempertahankan Keutuhan Aset-aset secara nasional Indonesia Yang berkaitan pula Kepada tokoh historikal nasional Indonesia Yang diwaya nama seksis Pada tahun-tahun Meledeka Malaya Jenderal besar Adi Bana Merdeka Mengkontek terhubung Menyatakan Hal ini disepakati Sesungguhnya Atas nama keluarga besar Merdeka Dengan pertimbangan lanjutan Untuk penyempurnaan Koalisi Pembentukan Kepemimpinan Nasional Atas nama Merdeka Dimaksud 666 Anak kandung Dari Bapak Jenderal Adi Bana Merdeka Nyatakan merupakan Keminatan Atau Pempatian Juga Untuk statusnya Sebagai Logo Simbol Matawang Pemersatu Serikat Merdeka Nantinya Koalisi Negara-negara Kehubungan Malaya Yang menuju Merdeka Atau Pembedaan Republik Demokrasi Karo Termasuklah Di dalamnya Indonesia Sebagai bagian Dari historical Merdeka Kepemilikan Penemuan Nama Indonesia Atas nama Jenderal Adi Bana Merdeka Hindu Ganesha Ataupun Indis Ataupun Indonesia Kekisaran Ketentaraan Kepangkatan Kemiliteran Dan Kepolisian Indonesia Demikianlah Kontek Terubuk Pertemuan Ataupun Juga Forum Pengalaman Telekomunikasi Ini Dinyatakan Ingin dibentuk Ataupun Disilahkan Seperti itu Pada momen Kalender Ini Medan Republik Demokrasi Karo Demikian pada momen Kalender Contek Menyatakan Seperti Saja Terlebih Dauh Nah Sungguhnya Menyangkut Kepada Momen Pengalaman Perkara Supernatural Yang berlangsung Di tahun-tahun Milenium Sungguhnya Merupakan Rivalitas Ataupun Kelawanan Kecemburuan Sekaligus Juga Pengurusan Pengukuhan Aset-aset Secara Nasional Indonesia Kepada Jenderal Adi Banang Berdeka Giting Suka Semua orang Menungguan Update Ataupun Informasinya Melalui Internet ID 666 Beruang Kodiska Free Dan Termasuk Juga Konfirmasinya Kepada Keluarga Berdeka Atas nama Bapak Adi Banang Berdeka Giting Suka Terima kasih Dan Sampai jumpa Semua orang Dapat Menunggu Informasinya Melalui Internet Seperti Yang Dimasukkan Tari Pada Hari Yang Kerenam Alam Ciptakan Manusia Setulut Selupa Sepertilitas Kristian Konfirmasi Internet Air 666 Kodiska Free Termasuk Juga Kepada Elit Pahami Internasional Pada Bapak Mereli Assalamualaikum Shalom Dan Bodhisatya Homo Swantiasu Thank you Very much Koditul Menyatakan Bahwasannya Pengalaman Perkara Supernatural Ini Definitif Menyangkut Indonesia Keterkaitan Rivalitas Ataupun Kelawanan Dan Juga Pengurusan Kembali Kepemilikan Aset-aset Secara Nasional Indonesia Ases Nama Merdeka Ataupun Bapak General Adibana Merdeka Dampar Dampar Terima kasih telah menonton